Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau bikin bubur ketan hitam ini rasanya enak banget bikinnya juga gampang dan irit dengan gasnya bubur ketan hitam ini menurutku lebih enak banget disajikan dingin-dingin kalau kalian pengen tahu cara bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa di like dan di subscribe ya untuk bahannya aku pakai 250 gram ketan hitam ini ketan hitamnya akan aku cuci bersih sampai beberapa kali ya Nah setelah bersih kita rendam ketan hitamnya ini kurang lebih 2-4 jam biar cepet empuk merebusnya ini loh kawan yang aku maksud irit gas aku ambil air rendaman tadi sekitar satu liter lalu aku masukkan ke dalam panci dan jangan lupa tambah daun pandan nyalakan api tunggu mendidih baru masukkan ketannya lalu aduk-aduk selamat menikmati terus ditutup masak sampai 15 menit biar lebih kental aku tambah satu sendok makan tepung maizena dan sedikit air aduk-aduk lalu masukkan ke dalam ketan hitam tadi aduk-aduk sampai lima menit terus matikan api angkat dan tuangkan lalu kita beralih ke santan dan tau kuah gula merahnya aku ambil tiga gelas santan tambah daun pandan sedikit garam masak dan terus aduk-aduk biar nggak pecah santannya musik 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 next beralih ke tau kuah gula merahnya di sini saya pakai seperempat gula merah dan 3 gelas air kemudian tambahkan sedikit garam lalu masak sampai mendidih dan angkat jangan lupa disaring biar hasilnya lebih bersih kemudian tahap yang terakhir kita tinggal sajikan dan jangan lupa tuang air gulanya atau tau kuah dan santannya oke terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah ya kawan dan ini juga cocok banget untuk hidangan buka puasa oke kawan sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati